Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarup bisa tinggi di Jawa Tengah sebab kampung Presiden Jokowi berada di sana. Habibur Rahman pun tak heran jika elektabilitas putra bungsu Jokowi itu bisa tinggi di Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman di gedung DBR Senayan, Jakarta pada Senin 1 Juli 2024. Menurutnya bisa saja Partai Gerindra akan mengusung Kaisang setelah melihat hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas Kaisang yang tinggi di Jawa Tengah. Bisa jadi ya, sama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Jakarta juga sebagai cawaguh, beliau muncul di konstituasi kami di Jawa Tengah demikian juga. Jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal Partai kami dan di Polisi Indonesia Maju. Meski demikian, Habibur Rahman masih menunggu apakah Kaisang bersedia maju atau tidak dalam pilkada, melihat elektabilitasnya yang bagus di berbagai survei. Sementara itu, Habibur Rahman juga melihat adanya potensi menduetkan Kaisang dengan Ketua DPD Kerindra Jawa Tengah Sudaryono. Habibur Rahman mengatakan pihaknya akan mencari yang terbaik, mengingat partainya juga tidak bisa mencalonkan sendiri dan butuh dukungan dari partai-partai lainnya. Ya mungkin-mungkin kita cari yang terbaik lah ya, kita cari yang terbaik. Jawa Tengah Sudara kami kan bisa menyalonkan sendiri. Terima kasih telah menonton